Wah, kepencet Hey guys, hello and welcome to my channel Kali ini, gue akan review figure terbaru dari Meta Robot Spirit ya Ini dari siri Gundam Sea Destiny Dan merupakan main robot dari protagonisnya Jadi ini adalah Force Impulse Gundam Sekilas, dari awal itu, bentuknya mirip banget sama Strike Gundam ya Tapi pas satu di seriesnya, ternyata makin beda gitu ya Apakah Meta Robot Spirit bisa bikin desainnya bagus? Ya, well, let's see the review Gue buka dulu Oke, outside the box Ini semua yang kita dapat dari Force Impulse Gundam Meta Robot Spirit ya Jadi pertama kita dapat figure-nya Si Impulse Gundam Terus, dia ada stand ya Terus, dia dikasih 3 pasang tangan Ini adalah tangan open hand Ya, ini open hand Ya, terus dikasih juga Ini adalah beam saber holding hand Terus, di sini dia ada beam rifle holding hand Ya, habis itu dia ada armor dagger Dikasih 2 pasang Ini Force Silhouette atau backpack-nya Yang mirip banget sama L-Striker Terus, dia ada shield Habis itu, dia punya, ini ada 2 pasang beam saber shield Barang sama beam saber efeknya Beam rifle Terus, terakhir dia ada anti-ship support Ya, ini dibikin belah 2 begini Depan belakangnya Ya, ini depannya tadi belakangnya Nah, ini tujuan untuk dipasang di efek ini Oke, kalau gitu ini gue beresin Dan kita go to the figure detail Oke, asus harus gue singkirin Sekarang kita bisa bahas detail figure-nya Pertama, kita lihat dulu tingginya ya Kita ukur Dia tingginya itu sekitar 15 cm 15 cm sampai atas Terus, kita bahas catnya Jadi, catnya itu dia ada 2 jenis cat Satu yang glossy Kayak yang di bagian birunya ini, ini glossy ya Terus, di bagian yang abu-abu sama putihnya ini, di tangan Ini tuh, doff Jadi, ya mungkin dicampur biar lebih, ini ya Biar lebih dinamis makanya Di belakang juga, ya campur lah ya Glossy dan metallic gitu ya Eh, glossy dan metallic, glossy dan doff Terus, bagian dadanya nih Ya, bagian emasnya ini Dicatnya metallic gitu ya Biar lebih, biar lebih shine gitu ya Termasuk bagian yang di tanduknya nih Ya, bagian yang di tanduk kepalanya Selain itu, dia juga ada marking Di sana-sini Jadi, lihat kayak di bahunya Dia ada logo ZAF Terus, ini ada nomor series-nya sih First impulse Dan, another marking yang lain Kayak macam, disini kayak notification Di tangan, gitu kan Di tangan samping Juar notification Terus, ya di belakang juga ada Berapa notification yang menambah detailnya gitu ya Ini, kalau menurut gue sih Buat orang yang males ke rakit RG-nya gitu ya Atau punya robot damasisi yang pengen upgrade This is a very good edition Ya Oke, kalau gitu kita beralih ke artikulasi Oke Dari segi artikulasi Emang Bandai ngasih ini Figur banyak banget artikulasi ya Cuma, mari kita bahas satu-satu Apakah sebagus itu? Kepala ya Pertama, kepala dikasih bojoin Oke, jadi Bisa naik turun Tapi ini Satu ini agak aneh ya Karena Naiknya kalau diangkat malah ngangkat Jadi ada sedikit gap gitu ya Kelihat nggak nih Gapnya Sebentar ya 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 naiknya kalau diangkat Ya ada sedikit gap Ya Barely noticeable sih Tapi Ya ngeselin aja gitu Buat Kiri kanan sih Normal Kiri kanan normal Bisa ya muter juga Tiga sempur aja Karena Ya Jointnya Dikasih bojoin gitu ya Oke Buat di tangan Sebenernya di bahu ini Tidak ya Di bahu ini Dikasih butterfly joint Jadi tangannya bisa maju Sampai ke situ Gitu ya Nah Terus Di bahu nya itu Sebenernya Ini armor bahu nya Bisa dikeser sedikit Gitu ya Untuk bisa Naik turun Bahunya Tapi somehow Ya Bahunya naiknya gak usah jauh Sampai sini doang Gitu ya Agak-agak kesel Ya karena dia kehalang sama Ada armor ini Buat di bagian dalemnya Ngehalangin Ngeselin Gitu ya Bicep nya Bisa diputer Gitu ya Terus Di elbow nya itu Sebenernya double jointed Tapi kehalang Ya Gak apa-apa Dari samping Kita lihat ada Ap crunch nya gak Ada sedikit Bagian Ini mungkin Sambungan kali ya Tapi Nah terjadi Ap crunch loh ini Ini gak ada kasih Ap crunch Oke sebenernya Ap crunch gak ada Ke bagian bawahnya Saat skirt bisa gerak Sampai sini Front skirt Bisa naik Sampai sini Terus Back skirt Gak bisa naik Jadi Ya We can imagine ya Buat ke depan bisa Ke belakang gak bisa Ke depan bisa sampai Setinggi ini Ke belakang tidak bisa Gitu ya Terus Buat knee nya Dia ada double jointed Knee Buat di Ini Toe Dikasih Oh ini armor nya Armor toe nya itu Dikasih Ball joint Jadi bisa digerak-gerakin Ya turun Ya Terus Di toe nya juga Dikasih ball joint Biar bisa Naik turun Well Ini sangat-sangat Berartikulasi sih Tapi Too bad Jadi terbatas Tapi mungkin Gara-gara size nya Juga kali ya Gue masih-masih dia Permisable lah Jadi Oke lah Itu Not that bad It can be better But not that bad Oke Whoops Oke Kalau gitu Kita beralih ke Aksesoris Oke Stamford aksesoris ya Pertama mungkin Gue bahas dulu Yang aksesoris standarnya Ini Armor dagger Armor dagger nya Ya bisa dipasang Standar di Ininya Di Apa namanya Beam saber holding hand Atau ya dagger holding hand Tapi sayangnya Dia gak bisa Ditaruh dimana-mana Jadi Coba dengan Dipasang aja Sedangkan Kalau Beam saber nya Standar Hampir sama Kayak Ya buat semua orang Yang megang bundam Masih tau lah Kalau Ya Beam saber Should just be this way Ya beginilah ya Kurang lebih Oke Tameng nya Actually here Gue agak Agak sebel sih Sama tameng nya Karena kalau di Show nya itu Tameng nya itu bisa di Condense Bisa kebuka Tapi ini Gak ada Dia cuma Basic Basic shield Gak even bisa dilepas Pasang lagi Ya Dan ini Dipasang di Tangan sampingnya Atau Ini bisa buat dipegang juga Gitu ya Ini dipasang di samping tangan Dan harusnya ini dimasukin ke Ya Kita bisa pasang di Again Dagger holding hand Atau Sword holding hand Yup Lepas disini Well Sebentar ya Gue Go off camera And We're back Yup Simple sih sebenernya Tapi Harusnya Urutan Pasang tangannya dulu Baru Pasang tameng nya Ya Tameng nya dikasih artikulasi dikit Tapi kalau Udah dimasukin ke Dalam holding hand nya Jadi ya Gak bisa gerak banyak Oke Next nya Beam rifle Beam rifle nya itu Ya Of course Dipasang di Rifle holding hand Bentar ya Rifle holding hand Ya Cukup simple Tapi Memang masih agak di Squeezy Squeezy Sedikit Ya Squeezy 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 Oke Again Oops Harusnya dipasang dulu Oops Oke Bentar Ya Easy Begini sebenernya sudah look good sih Tapi On to the next accessories Bentar ya Gue penginin dulu Nah Next nya adalah Di Force silhouette Hehehe Dia masih disini Pindahin Ya Force silhouette ini Ya ini adalah Form pertamanya ya Form pertamanya si Force symbols Gundam Ya Jadi Bentuknya mirip banget sama L-strike Jadi mungkin untuk Di isinya traster Kalau di movie nya Biar Geraknya terbang lebih Bagus Oke Jadi Ini Dipasang di backpack Sayangnya dia gak dikasih pesawat yang Ngebawa ini ya Kalau di anime nya ada gitu ya Nah Dia fungsinya ada beberapa nih Selain dipasang Buat dipasang di backpack Dan ini dia bisa digerak-gerakin nih Jadi dia dikasih artikulasi Ini bagian atasnya sayang gak dikasih artikulasi ya Tapi bagian Sayap yang kedua ini Sampingnya nih Dikasih artikulasi biar bisa gerak Dia bisa naik turun Oke Bisa naik turun ke bawah juga bisa Tapi Karena ini agak ngalangin Jadi agak sulit Terus Yang di bawahnya ini Dia dikasih bojokin Jadi bisa ke sana kemari Tapi Biasanya sih dibikin X begini nih Nah Dia ada lubang juga nih Di atasnya Lobangnya ini untuk masang Beam saber Ya Pasang beam saber Pasang Dia agak kencang Jadi masuknya sampe dalem gitu Lihat beam sabernya Sebentar Satu lagi Beam saber on Keren ya Yap Dan ini Dipasang di Backpack Apalagi ada kamera Lihat Nunggu dikit Oke Gorgeous Dan masih bisa berdiri normal Jadi karena ini plastik yang gak terlalu berat Ya masih bisa berdiri normal Tapi kalau buat dynamic poses Lebih baik dipakein stand Oke Next Kita bahas ke Ini ya Ke Aksesoris terakhir Sekaligus sama efeknya Dia cuma dikasih satu efek nih Jadi Pedangnya ini harusnya kan Satu ya Nggabung ya Tapi karena Kita mau Apa namanya Kita dikasih nih Satu efek nih Untuk simulasiin Kalau Pedang ini Pedang ini nusuk Di Ininya ya Di mobile suite yang lain Jadi Ini sebenernya tuh dikasih Tonjolannya Sedikit tonjolan Disini Dan disini ada lubang Jadi ya Seperti biasa Lubangnya kita masukin tonjolan As usual As usual Usual stuff Wait Oke Terus yang ini kebalikan Dia tuh disini ada tonjolannya Dan disini ada lubangnya Tinggal perhatikan arahnya Oh ini kebalik Tadi gue pasang nih Bentar ya Jadi ini pasang kesini Terus ini Dipasang disini Tada Jadi deh Pedang yang Tengahnya bolong Nah Untuk cara majangnya Nih Kita kasih korban Oke Usus Hahaha Jadi kayak yang lagi ditusuk aja Terus meledak Harusnya sih Kalau gue liat ya Muat banget sama strike freedom Cuman karena gue gak mau strike freedom Ya Double O razor Buntunya Yap Dan seperti biasa Ini bisa dipasang di Ya Di smart holding hand Tinggal di Squeeze Bisa aja Dan Ya it's all Good to go Sub Kembalikan kesini Oke Udah ganteng Kalau gitu Kita beralih ke Comparison Ini Time for comparison Nah ini gue akan Bandingin ini Dengan Another Metal Robot Spirit Ini disini gue ada Double O razor Sekilas Ukurannya Nampak sama Tapi kalau misalnya Kita perhatiin bener-bener Ini sebenarnya Si Force Impulse ini Lebih besar daripada Double O razor Ini perhatiin kakinya deh Ini ukuran kakinya aja Yang ini jauh lebih gede Gak jauh sih Ini sedikit lebih gede Terus Ukuran badannya Tingginya Proporsinya Proporsinya Force Impulse ini Lebih gede Daripada Double O razor But in a good way Proporsinya Jadi jauh lebih baik Kalau sebelahan Begini Kalau kita perhatiin Sekarang Kelihatan Tapi mungkin Kalau misalnya Kita pajang Dengan dynamic process Itu gak gitu Kelihatan Jadi Still oke Nah Next Gue ada Metal Build Astral Frame Kalau kita Bandingin sebelah-sebelahan Ya of course Ini kan 1 per 4 4 sama 1 per 100 Yaudah lah Of course Different Jadi Kalau mau dipasang Jangan sebelahan Jadi Biar gak ada jumlah Oke Kalau gitu Gue segera wrap up Dan kita Go to the closing comments Gang 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 Gwang Gwang Oke, finally kita di closing comments ya Jadi, Meta Robot Spirit Force Impulse Gundam ini adalah satu figure yang bikin gue punya mix feeling Karena pertama, ya gue suka sama figure ini, sama Gundam ini ya Terus gue suka juga sama Mobile Seed Gundam Seed Destiny Tapi gue punya eksperkansi yang tinggi Pertama, gue berharap si Force Impulse ini Dia dikasih dari kayak 3 pesawat yang bisa nggabung kayak di animenya Tapi ternyata dikasihnya cuma yaudah, udah digabung dan gak bisa ngapain-ngapain gitu ya Terus dari Force Silhouette-nya juga gue berharap tadinya ada pesawat yang buat ngebawa kayak di animenya Tapi gak ada juga, jadi yaudah gue telur aja, gak apa-apa Terus gimmick kayak dari shield-nya yang bisa retrack gitu ya Ini gak dikasih Artikulasinya ada beberapa yang kehalang Itu cukup bikin minus juga ya Tapi overall, detail figure ini cakep banget ya Jadi kayak, apa namanya, finish-nya itu premium Dan keliatan kayak barang mahal Well, ini sebenernya gak terlalu mahal ya, di 14.300 yen Terus, detail-nya juga keliatan bagus gitu ya Kayak marking-nya segala macam itu dibikin kayak benar-benar bagus gitu loh Gak over gitu ya, tapi gak kurang juga gitu ya Dan gimmick ini cukup mengobati lah Kalau misalnya kita mau pajang pakai dynamic pose Dan mau bikin kayak battle lawan freedom Gundam Tapi ya, dan setelah tanah lu punya freedom Gundam, metal robot spirit Atau robot spirit, atau model kit, atau RG, bisa Kalau gak ya, cari korban yang lain aja nih Kayak, hey korban Oke, in the end ya Kalau misalnya lu suka Gundam gitu ya Dan lu pengen cari yang agak premium dan ini gak terlalu mahal ya Force Simples Gundam ini Menurut gue, pilihan yang sangat menarik gitu Tapi ya, gimmicknya gak banyak gitu Jadi, jangan ketinggian hope ya Kalau gue sih bakal gue ambil karena memang gue suka Dan, ya mudah-mudahan kalau review yang tadi itu bisa ngebantu lu untuk design gitu ya Oke, mudah-mudahan review yang ngebantu ya See you at the next review Bye-bye Sampai jumpa